A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammad amma ba'du Surat An-Nisa ayat 154 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Warafa'na fauqahum utur Warafa'na dan telah mengangkat kami Allah fauqahum di atas mereka atura akan gunung Al-Jabala yakni gunung Bimithakihim dengan sebab perjanjian mereka Bisa babi akhzil mithaki Yakni dengan sebab mengambil perjanjian alaihim kepada mereka Liya khawfu agar takut mereka Fayaqbaluhu maka menerima mereka akan itu perjanjian Waqulna dan berkata berfirman kami Allah lahum kepada mereka Wa huwa halnya itu gunung Mudallun adalah yang ditinggikan alaihim di atas mereka Diangkat, ditinggikan di atas mereka Udghulu harus masuk kalian albabakan pintu kampung Babal Qaryati Yakni pintu kampung Sudja dan halnya orang-orang yang sujud Sujud dan hinain dengan sujud In hina dongko Waqulna dan berfirman kami Allah lahum kepada mereka ahli kitab Yani Yahudi La ta'adu Jangan melewati batas sekalian Fisabdi pada hari Sabtu Dengan apa? Bistiyadil hitani dengan Mengambil ikan-ikan fihi pada hari Sabtu Wa'akhulna dan telah Mengambil kami Allah minhum dari mereka ahli kitab Yani Yahudi Misakan akan perjanjian gholidon yang amat berat Ala zalika atas itu perjanjian Fanaqaduhu maka membongkar mereka akan itu perjanjian Dengan sebab membongkarnya mereka Misakohum akan perjanjian mereka Yani kami melaknat mereka Dengan sebab membongkarnya mereka akan perjanjian mereka Tidak memenuhi akan perjanjiannya Wa'kufrihim dan dengan sebab kufurnya mereka Bi'ayatillahi akan ayat-ayat Allah Wa'katlihim dan membunuhnya mereka Al-anbiya kepada pada Nabi Allah Bi ghairi haqin dengan tanpa ada hak Wa'kau'lihim dan mengucapkannya Dan dengan sebab ucapan mereka Al-anbiya kepada Nabi SAW Ucapannya Bahwa hati-hati kita Ghulfun adalah yang tertutup Lata'i tidak bisa menampung ini hati Kalau maka akan ucapanmu Bal-taba'ah bahkan telah Menyegel Allah Allah Alayya kepada itu hati Bi'ayatillahi Dengan sebab kekufuran mereka Fala ta'i wa'adhan Maka tidak bisa menampung itu hati Wa'adhan akan nasihat Fala yuminuna Maka tidak beriman mereka Ahli kitab yang Yahudi Illa qalilan merenkan Yang sedikit minum dari mereka Siapa yang beriman? Ka'abdillah ibn salamin wa ashabihi Secara seperti Sayyidina Abdullah bin Salam Dan teman-temannya Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Sifat-sifat kejadian Orang-orang Yahudi terdahulu Orang-orang Yahudi terdahulu Sifatnya seperti apa mereka? Mereka itu Sudah berjanji Sudah diberi kitab oleh Allah Dan berjanji untuk Melaksanakan aturan-aturan Yang ada dalam kitab Taurat Ketika mereka enggan Untuk melaksanakan Hukum-hukum kitab Taurat Maka Allah Mengangkat gunung Gunung Kwa Allah diangkat Dicabut gunung Disimpan di luhuran Sirah-sirah Lamun tedaik Maka hukum Taurat Ya gunung Lepit tinggangkan Maka marahnya Nafsadari Narima Tuh diancam langsung Kwa Allah Umat bahula Umat dahulu Kalau tidak mau Melaksanakan hukum-hukum kitabnya Langsung oleh Allah Diancam Beda dengan umat Nabi Muhammad Umat Nabi Muhammad Diogok Ya Sangat Dicintai oleh Allah Umat Nabi Muhammad ini Sangat disayang oleh Allah Sehingga apa yang Dikatakan oleh Allah Rahmati Sabakat Ala Ghazabi Kata Allah Ini khusus untuk siapa Umat Nabi Muhammad S.A.W. Kata Allah Rahmati Rahmatku Kasih sayangku Sabakat Telah mendahuli Ala Ghazabi Atas kemurkaanku Padahal Kalakuan umat Jungjunan Lohba Nukas Pir'aun Lohba Nukas Korun Nukopet Lohba Nutarajakat Wah Seur Banyak Yang sombong Wah Banyak Tapi tidak langsung Dihancurkan oleh Allah Kenapa Karena melihat Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Ya Umatun Marhumah Umat yang sangat Disayangi oleh Allah Maka kita harus bersyukur Menjadi umat Nabi Ya Kalau bukan umat Nabi Muhammad Kasih leg-legan Kutana Karopet Untuk dek zakat Leg-leg Kaus korun Manku sabab Umat Jungjunan Tidak langsung Diadab oleh Allah Diberi Peringatan saja Biarnya gering Rahling Biarnya gering Biarnya gering Biarnya gering Biarnya gering Nggak aja Sengaja oleh Allah Diingatkan Ya diingat Diingatkan Usaha naja Diturun Ngajak Ngeradaik Ngeraji Ya magus turun Tidaknya jika newey Kan diturun Kederaan lain Ukur usaha na Diturun Kederaan Awak Awak Nageri Ini peringatan Sebetulnya Sengaja Allah Sayang Kepada umat Nabi Muhammad Sayang Allah itu sangat sayang Kepada umat Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Kelak di akhirat Seluruh umat Tidak diperbolehkan Untuk masuk surga Sebelum umat Nabi Muhammad S.A.W. Semuanya masuk ke dalam Surga Itu bisa Itu bisa masuk surga Umat bahasa Itu bisa Sajan sebelum Umat Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Mereka masuk surga dahulu Nah ini Keistimewaannya Kalau lihat Amaliyah kita Ya gak jauh Sama umat dahulu Penentangan-penentangan Kemaksiatan Dimana-mana Ya Nugarum adek Dimana-mana Orang-orang sombong Ya Seperti Piraun Banyak Ya Orang-orang Sifatnya Seperti Iblis Banyak Seperti Piraun Banyak Seperti Korun Banyak Tapi kenapa Oleh Allah Tidak langsung disiksa Seperti umat dahulu Karena Mereka Umat Baginda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Soalnya Nudar oraka Seherat atau seketik Nukamuka-muka Orat Wah Bapak latak Nubah mana Nunutupan orat Nukamuka orat Nubah kan Nukamuka-muka Orat Namun lain Umat Jungjunan Agus Hancur Namun lain Umat Jungjunan Turun teh Hujan teh Lain Secai Umat dahulu Umat Nabi Su'eb Ketika mereka Mengurangi Timbangan Ada tidak Umat Nabi Muhammad Yang mengurangi Timbangan Ada-ada Bapak latak Banyak Yang berdusta Yang mengarangkan Timbangan Mengurangi Takran Banyak Tapi tidak langsung Diadab oleh Allah S.W.T Diingatkan Dengan penyakit Diingat Tidak langsung Diadab Turunkan Adab Dari Atas langit Tidak Umat dahulu Umat Nabi Su'eb Ketika mereka Diingatkan oleh Nabi Su'eb Jangan seperti itu Kalian Bertobat Lalu mereka Tidak mau Bertobat Langsung Turun Hujan Hujannya Hujan api Hujan Sene Di langit Hujan Sene Di langit Langsung Hancur Semua Itu umat dahulu Tapi umat Nabi Muhammad S.W.T Tidak Diperlakukan Seperti itu Oleh Allah S.W.T Karena Yang dilihat oleh Allah Ini Nabi Muhammad Kekasih Allah Makhluk yang paling Dicintai oleh Allah S.W.T Maka kita harus Bersyukur Bersyukur kepada Berterima kasih Kepada Allah Dijadikan umat Baginda Nabi Muhammad S.W.T Umat-umat Nabi Muhammad S.W.T Diberikan oleh Allah Pahalanya itu Dilipat Gandakan Beda dengan Umat dahulu Tidak ada Lipatan ganda Pahalanya itu Tidak ada Umat dahulu Kalau satu kebaikan Dia satu Pahalanya Dua ya dua Beda dengan Umat baginda Nabi Muhammad S.W.T Satu Dibalasnya bisa 70-700 Bahkan tidak Terhitung balasannya Saking apa Sayangnya Allah Kepada Nabi Muhammad S.W.T Ini karena Nabi Muhammad Semuanya Karena Nabi Muhammad S.W.T Maka kita harus Bersyukur Untuk jadi umat Jungjunan Namun Lain umat Jungjunan Wah Bers dibentar gelap Sarariat Kosna umat Nabi Nuh Banjir Sealam dunia Banjirnya itu Sealam dunia Semua banjir Di zaman Nabi Allah Nuh Ketika umat Mereka Tidak mau ikut Ajakan Nabi Allah Nuh Allah Hancurkan Semuanya Allah Binasarkan Semuanya umat Yang tidak mau ikut Kepada Nabi Allah Nuh Dengan banjir Banjirnya bukan Satu kampung Bukan satu Kabupaten Sealam dunia Banjir Tuka bayang Tapi untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak terjadi Seperti itu Kenapa Allah Tidak bersikap Seperti itu Karena Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Saking sayangnya Rasulullah Allah kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka tidak Tidak langsung Dihukum Seperti itu Paling diingatkan 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 Dibarik gering Dibarik susah Dibarik usaha Semua itu adalah Peringatan Untuk mengingatkan kita Agar kita taat Terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam